Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen di mana saja Anda berada, Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian pekan yang lalu. Kita sedang membahas tema berusak ukhwah. Salah satu di antaranya adalah hasad. Kemarin kita sudah menjelaskan 10 bahaya hasad. Hasad itu adalah seseorang membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hanya asal benci saja, itu sudah hasad. Maka hasad ini diyakini, dipastikan merusak ukhwah. Dari hasad lahir dengki'ah, dari hasad lahir suudon, ghibah, fitnah, buhtan, mencelak, menghina, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sekarang bagaimana cara mengobati hasad? Ada beberapa langkah atau cara agar apabila kita berhasad, kita bisa segera menghilangkan penyakit hasad tersebut. Apa saja yang harus kita lakukan, pertama adalah selalu mengingat-ingat bahaya dari hasad. Yakini besarnya bahaya hasad, lalu ingat-ingat, sebanyak mungkin ketika kita tahu betapa besar bahayanya, kita akan menghindari. Bahaya hasad sudah kita terangkan, bahaya hasad itu menghancurkan iman kita. Karena ketika hasadnya itu beraksi, dia akan melakukan kezoliman kepada korban hasadnya, merugikan, mengganggu, mendolimi, dan itu tergerusnya iman. Kata Nabi SAW, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa ikhahu. Orang yang suka mengganggu tetangga, apapun bentuk gangguannya. Dan hasad akan melahirkan gangguan. Pokoknya sepuluh bahaya hasad yang kemarin itu, ingat-ingat, agama kita rusak, iman kita tergerus, pahala-pahala kita habis, dosa kita numpuk, musuh banyak, gitu ya. Terus kita bisa terkena doa keburukan orang lain kepada kita. Dan banyak lagilah bahaya dan keburukan dari hasad. Ketika mengingat itu, maka kita akan menjauhi hasad. Inilah salah satu fungsi kita mempelajari keburukan. Bukan untuk dilakukan, tapi agar bisa dihindari. Katahu daifah al-yamani, Kanan nasu yas'alunan nabiya sallallahu alayhi wa sallam al-khayr. Manusia dulu suka bertanya kepada nabi sallallahu alayhi wa sallam tentang kebaikan. Aku suka bertanya tentang keburukan. Bukan untuk diamalkan, tapi agar aku bisa menjauhi, menjaga diri dari keburukan itu. Siapa orang yang tidak bisa membedakan keburukan dari kebaikan, dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Makanya, pelajari keburukan agar bisa dihindari, bukan untuk diamalkan. Berkata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Siapa yang memiliki kezuliman, Kepada saudaranya, pernah berbuat dolim, apapun bentuknya. Dan hasad ini mendorong orang untuk berlaku dolim dengan beragam kezuliman. Siapa yang memiliki kezuliman kepada orang lain, Tidaklah segera minta dihalalkan. Sebelum datangnya satu hari kiamat, Di hari itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Sebelum nanti diambil kebaikan-kebaikan dari diri dia, Diberikan ke saudara yang didoliminya, Kalau ternyata kebaikannya habis, Diambil kesalahan orang yang didolimi, Dan dibebankan kepada pelaku kezuliman tersebut. Inilah poin yang pertama. Agar kita bisa mengobati, Menghindari kezuliman, Kita akan mengikisnya dengan cara mengingat-ingat bahayanya. Tahu enggak kalau seseorang punya penyakit di dalam tubuhnya, Dia akan menghindari semua hal yang bisa memperparah penyakit itu. Umpamnya diabetes. Dia akan menghindari makanan yang mengandung gula, Atau kolesterol, atau darah tinggi. Dia akan menghindari semua penyebab yang bisa membuat itu tambah parah. Melah sebaliknya dia akan melakukan mengkonsumsi obat, Atau makanan, atau aktivitas yang bisa menurunkan kadar penyakitnya. Dikasih si montong, enggak mau. Padahal itu hobi ini. Kenapa? Punya diabetes, Kadar gulanya tinggi. Kenapa? Karena punya hipertensi, Ini bisa meningkatkan tensi. Kenapa? Karena kolesterol juga tinggi kadarnya. Ini kadar lemaknya juga tinggi. Walaupun hobi, walaupun senang, Dikasih gratis, Umpamnya dua biji, dua hulu, Ditolak. Atau diterima, tapi dijual. Sudah mahal. Dua yang bisa sejuta. Jadi, tidak akan dimakan. Dihindari dengan sejauh-jauh. Itu kalau penyakit fisik. Penyakit psihis harus lebih lagi. Kalau fisik hanya di dunia, Psihis itu sampai ke akhirat. Seseorang yang punya hasad, Maka dia harus mengingat-ingat bahaya hasadnya, Agar bisa dihindari. Mengingat betapa dahsyatnya, Kerugian yang ditimul karena-karena hasad, Dia akan menghindarinya. Ini yang pertama. Kedua, sebaliknya. Ingat-ingat lawan dari hasad. Apa lawan dari hasad? Yaitu mencintai bagi sesamanya, Apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau hasad kan membenci, Kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah sekarang, sebaliknya. Mencintai apapun yang baik untuk orang lain. Sebagaimana kita cintai, Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan ini wujud iman. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, Riwayat Bukhari dan Muslim, Tidak beriman salah satu di antara kalian. Sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya, Sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi diri sendiri. Cintai apapun kebaikan yang sampai kepada orang lain, Sebagaimana kita juga cinta. Kalau kebaikan itu, Kita peroleh. Dalam bentuk apapun, Dengan cara apapun. Pupuk iman, Maka dengan menguatkan iman, Kecintaan kepada sesama muslim akan besar. Perkuat akidah. Berdalam tauhid. Terutama tauhid asma wa sifat pelajari itu. Semakin mendalami tauhid asma wa sifat, Semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, Semakin kuat iman. Unsur-unsur keimanan tertanam lebih kuat, Seperti cinta kepada Allah, Takut kepada Allah, Atau berharap kepada Allah, Tawakal kepada Allah, Ikhlas dalam beramal kepada Allah. Semua itu akan menguat, Dengan mengenal Allah wa sifat wa sifat. Kalau tauhid mendalam, Akidah kuat, Iman juga mendalam juga, Maka insya Allah kecintaan kepada sesama muslim akan besar. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi selalu ingin membahagiakan orang lain. Sering kita jelaskan, Membahagiakan orang lain itu adalah Tangga menuju manusia terbaik yang paling dicintai oleh Allah. Memberi manfaat kepada orang lain adalah Cara menjadi manusia terbaik di mata Allah Dan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ketika Imam Ibn Kathir menafsirkan, Kuntum khaira ummatin Kalian sebaik-baik umat. Kalian di sini, Para sahabat yang saat itu menerima ayat ini, Kalian umat terbaik. Imam Ibn Kathir menukil Dua Lafaz hadis yang berbeda. Pertama, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, Manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Semakin besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain, Semakin besar kadar kebaikan orang itu di mata Allah. Kenapa para sahabat disebut umat terbaik? Karena secara komunitas seluruh individu masyarakat saling menolong, Membantu perhatian, Membantu perhatian, peduli, simpati, empati kepada sesama muslim. Itu yang menjadikan mereka manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, Manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ini lawan kedengkian. Memberi manfaat, Lawan kedengkian. Kalau dengki, Ingin memberi mazorot kepada orang yang didengki, Yang dihasat. Kedua, Nabi S.A.W.S. menyatakan, Inna min ahabbi ibadillahi ilallah anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling disintai oleh Allah, Yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Itu lihat. Karena iman, Karena tawhid, Karena akidah yang lurus, Benar dan kuat, Lahir cinta kepada sesama, Lahir kebaikan kepada sesama. Lahir manfaat yang dirasakan oleh sesama. Makanya dari Pribadi yang seperti lahir amalan-amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Seperti membahagiakan orang lain. Membantu orang lain lepas dari kesulitan. Kalau ada yang kelaparan, Kehausan, Diberi makan, Minum. Kalau ada yang kesulitan, Membiar hutang, Dibayarin, Dilunasi. Itu amal yang paling dicintai. Kata Rasulullah SAW, Amal yang paling disintai oleh Allah, Amal yang paling disintai oleh Allah, Menghilangkan atau melunasi hutang-hutangnya. Menghilangkan atau melunasi hutang-hutangnya. Atau menghilangkan kelaparan yang sedang mereka alami. Itu amal yang paling disintai. Lihat, Kepedulian kepada sama lawan dari dengki, Ternyata amal yang paling bermanfaat, Yang menyebabkan mereka, Menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, Dan paling baik di mata Allah SWT. Inilah cara kedua, Untuk menghilangkan hasad. Cara ketiga, Adalah, Coba menunduk dalam urusan dunia. Ulah tanggah, Jangan menengadah, Bisiti tajung. Dalam urusan dunia, Maknanya, Dalam urusan dunia, Lihat kepada orang yang lebih susah dari kita. Lebih sedikit hartanya. Lebih rendah pangkatnya, Jabatannya, Kekuasaannya, Status sosialnya. Agar apa? Agar kita selalu bersyukur. Oh ternyata, Kita ini diberi kelebihan oleh Allah, Dibanding yang lain. Yang lain lebih susah dari kita. Akhirnya bersyukur. Tapi ingat, Ini hanya dalam urusan dunia. Dan sekali-kali, Jangan menengadah. Jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Yang lebih berpangkat, Lebih berjabatan, Lebih berkuasa, Lebih tinggi status sosialnya. Apa akibatnya? Banyak akibat buruknya. Pertama, Kita tidak bersyukur atas nikmat, Yang Allah berikan kepada kita. Malah, Menyesalikan apa? Ayah kita mau begini, Yang lain utuh, Begitu. Berkata Rasul, Sallallahu alaihi wa'ali 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 wa'al-salam, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Bila salah seorang di antara kalian, Melihat kepada orang yang lebih kaya hartanya, Lebih bagus juga bentuk fisiknya. Melihat kepada yang lebih kasir, Lebih berotot, Lebih kaya raya, Gitu ya. Kalau suatu saat, Salah seorang di antara kalian demikian, Cepat palingkan dan lihat kepada orang yang ada di bawah kalian. Kalau kita lagi naik motor, Lihat, Uduh itu ada mobil bagus. Cepat-cepat palingkan lihat kepada orang yang naik angkot, Naik sepeda, Naik motor butut, Yang lebih butut dari motor kita. Motor kita sudah butut, Tapi ada yang lebih butut tuh. Maka kita akan bersyukur, Duh sakyagi uyuhan gini, Gitu ya. Uyuhan gini. Orang lain mah tuh, Mogok deh, Mogok deh, Si jago mogok disebutnya juga. Orang lain mah tuh, Kehujanan, Kepanasan, Pakai sepeda. Orang lain mah pas sesedak diangkot, Ayanu ngaroko deh. Musik disetel keras-keras. Kita mah Alhamdulillah. Lihat, Kepada orang yang di bawah dia. Dalam hadis lain, Riwayat Imam Muslim berkata, Rasul Salasam, Unzuru ila man huwa asfala minkum, Walatanduru ila man huwa fauqakum, Fahuwa ajdaru alla tazdari ni'matallahi alaikum. Perhatikan oleh kalian, Orang yang berada di bawah kalian, Dalam urusan dunia. Jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian, Nanti kalian akan mengaprendah ni'mat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ah, Saya mah cuma sakyo, Batur mau ulu gitu. Di, Tempat kita kerja, Jangan lihat ke atasan, Lihat ke bawahan. Atasan, Uluh, Gajih nage puluhan juta, 70, Saya mah cuma 60. Lihat kepada orang yang lebih bawah, Yang hanya 2-3 juta, Maka kita akan bersyukur. Imam Ibn Hajar rahimahullah, Mengutip, Ucapan Ali bin Abi Talib r.a. Alamatus sa'adah arba'ah, Wa alamatus syakawah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan ada empat. Tanda kebinasaan juga ada empat. Yang pertama, Tanda kebahagiaan dulu. Ada tanda kebinasaan, Nama sebaliknya itu. Pertama adalah, Ini tanda kebahagiaan dulu. Nisyanul hasanatil ma'odiyah. Melupakan kebaikan kita yang telah lalu. Kalau kita sudah melakukan kebaikan ke orang, Lupakan, Jangan diingat-ingat. Apalagi diungkit-ungkit. Berbuat baiknya sekali, Diungkitnya tiap hari. Akhirnya seperti merasa berbuat baik terus, Padahal kan sekali-kali. Kita umpai pernah ngasih ongkos ke ikhwan. Karena dia gak punya berapa? 5 ribu. Kasih ongkos. Besok ketemu, Kemari ingat gak saya ngasih ke antum 5 ribu? Iya. Ngaji, Beres ngaji. Antum gak lupa kan, Kemari saya kasih 5 ribu. Terus, Diungkit-ungkit. Namanya Al-Mannan. Haram bisa terhapus. Pahalanya bahkan, Bisa terkena azab. Ada tiga golongan. La yukallimuhumullahu ilayhim. La yukallimuhumullahu. Wa la yanduru ilayhim. Wa la yuzakihim. Wa lahum azabun alim. Tiga golongan. Allah tidak akan ngajak bicara pada hari kiamat. Allah juga akan, Tidak akan melirik. Melihat alias dihinakan. Tidak akan ngajak bicara artinya dibaudan. Kan kita kalau marah ke orang, Gak mau bicara. Terus, Wa la yuzakihim. Allah gak akan mensucikan mereka. Tidak akan mengampuni dosa-dosa. Wa lahum azabun alim. Dan bagi mereka, Azab yang sangat pedih. Tiga nih. Salah satu di antara tiga itu, Al-Mannan. Al-Mannan itu orang yang mengungkit-ngungkit pemberiannya. Mengungkit-ngungkit kebaikan dia kepada orang yang diungkit. Sehingga orang yang dikasihnya tersinggung, malu. Apa akibatnya terkena azab. Empat jenis azab di akhirat tadi. Makanya ayat Allah menyatakan, Ya ayuhal ladhina amanu, La tubtilu sodakatikum bil manni wal azab. Ya orang-orang yang beriman. Jangan kamu batalkan sodakodah sodakodah kamu dengan al-manni. Al-manni itu mengungkit-ngungkit pemberiannya. Dan al-adha dengan cara menyakiti. Ngasih dilempar. Tah lebok. Itu menyakiti banget itu. Batal itu. Pahala sodakohnya. Selain kena azab tadi. Maka lupakan kalau kita berbuat kebaikan. Seolah-olah kita tidak berbuat kebaikan. Ada orang, Terima kasih ya saya sudah ditolong. Kapan enggak? Mungkin orang lain gitu. Tidak diakui. Hatinya mengakui. Tapi ya jangan diungkitlah. Kedua. Zikru dhunubil maziyah. Mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dosa ingat-ingat. Kemudian taubat. Kemari sudah taubat ingat lagi. Taubat lagi. Itu menunjukkan penyesalan. Yang tiada tandingnya terhadap apa yang pernah kita lakukan. Di masa lalu berubah keburukan. Ingat-ingat. Jangan sebaliknya. Dosa dilupakan. Kebaikan diingat-ingat. Itu bahaya. Nah yang ketiga. Wah. Wannadoru ila man huwa dunahu fid din. Melihat kepada man huwa dunahu fid dunia. Melihat kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia daripada dia. Melihat kepada yang lebih susah. Lebih miskin. Lebih hina. Lebih rendah. Dan seterusnya. Akibatnya timul syukur. Dan yang keempat adalah. Wannadoru ila man huwa fauquahu fid din. Melihat kepada orang yang berada di atas dia dalam hal agama. Kalau dalam perkara agama. Lihat kepada orang yang lebih dari kita dalam urusan agama. Baik ilmu maupun amalan. Baik ibu maupun amalan. Misalnya orang kaya 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 iklan. Kawanya. Aduh. Malu. Termotifasi. Baik ibu maupun malu. Sudah hafal ters 10 juz nya. Orang mausING amanyi. Car processes. Termotifasi. dilihat kepada orang yang lebih soleh, lebih berilmu dalam perkara agama. Ini empat tanda kebahagiaan, penyebab kebahagiaan. Pertama, melupakan kebaikan dia yang telah lalu. Kedua, mengingat-ingat dosa. Ketiga, melihat ke yang lebih bawah dalam urusan dunia. Dan keempat, melihat kepada orang yang lebih atas dalam urusan agama. Tanda kebinasaan sebaliknya. Dari empat hal tadi. Suka mengingat-ingat kebaikan. Suka melupakan dosa. Terus melihat ke atas dalam urusan dunia. Melihat ke bawah dalam urusan agama. Saya mah leheng sehari, dua kali sholat. Batur mata sekali-kali acantu. Merasa lebih baik. Akhirnya tidak berupaya meningkatkan kualitas dirinya dalam masalah agama. Saya mah leheng apal kulhu kuliah alfalakannas. Batur-batur arapal. Akhirnya merasa lebih dari orang dalam masalah agama. Akhirnya tidak termotivasi. Jadi salah satu diantara cara menghilangkan hasad adalah lihat kepada orang yang ada di bawah dia dalam urusan dunia. Tunduk terus. Jangan menengada. Maka akibatnya kita akan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Tidak kabita, tidak hasad, tidak dengki, tidak terobsesi oleh kekayaan orang lain. Inilah yang keberapa? Ketiga. Keempat cara mengobati hasad adalah dengan cara meminta bantuan kepada Allah. Bagaimana caranya berdoa? Minta agar dijauhkan dari hasad. Minta agar diberikan rasa cinta yang besar kepada sesama mu'min. Berdoa agar Allah mengikis habis rasa hasad dalam diri kita. Kebencian, kedengkian kepada orang lain dalam dari kita. Baik dari Al-Quran maupun dari hadith yang sahih. Di antara dalil dari Al-Quran adalah suruh Al-Hashr. Allah menyatakan Hafalkan doa itu. Baca. Dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu iman. Daripada kami. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami gil. Yaitu kedengkian. Hasad, kebencian kepada sesama orang-orang yang beriman. Ini doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh kaum tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Kecintaan mereka kepada para sahabat besar. Kedengkian minim. Tidak ada. Saking takut. Ada kedengkian terhadap sesama mu'min. Berdoa. Hayat ini dalam suruh Al-Hashr itu. Itu kan berbicara tentang karakteristik sahabat yang Ithar. Dalam urusan dunia. Ithar itu lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan memiliki iman. Ansar, kaum Ansar. Ini pujian untuk kaum Ansar. Yuhibbuna man hajaru ilayhim. Mereka mencintai kaum hajirin yang hijrah ke mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma'utu. Mereka itu tidak memiliki kebutuhan sedikit pun terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka lebih mengutamakan kepentingan muhajirin daripada dirinya sendiri. Walaupun dirinya sendiri butuh. Tapi diberikan kepada orang lain. Ini yang menjadi asbabun nuzul kan begitu datang muhajirin dari Makkah. Nabi SAW masuk rumah mencari makanan gak ada gitu. Salah satu orang yang terlambat hijrahnya. Masuk Islamnya terlambat lalu hijrah dari Makkah ke Madinah. Kata Nabi SAW, siapa diantara kalian yang mau menjamu tamuku? Seorang sahabat saya ya Rasulullah. Akrim. Muliakan dia kata Nabi SAW. Baik, dibawa ke rumah. Gak nanya ke istrinya pada stok makanan atau tidak. Dibawa lalu ke istrinya bilang, Akrimi dhaifa Rasulullah SAW. Muliakan tamu Rasulullah SAW. Siapkan makanan. Kata istrinya kita gak punya makanan. Gak curi satu porsi untuk makan malam anak kita. Kita juga gak makan nanti. Satu porsi untuk anak kita nih. Uluh kumaha. Pokoknya siapkan. Ini tamu Rasulullah SAW. Disiapkan Mbak Daisya. Kenapa makan malam disebut Asya? Sebab dilakukannya pada waktu seusis sholat Isya. Makan malam begitu. Nah. Disiapkan. Lampunya gelap. Disajikan. Dia pura-pura makan tong terang. Tamunya makan. Padahal tidak. Tamunya bisa tidur kenyang. Sementara semalam itu anaknya merengek. Kelaparan minta makan. Gak ada makanan. Itu ishar. Ishar itu. Lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Besoknya Nabi SAW bertanya. Apa yang kalian lakukan tadi menurut diceritakan. Lalu turun ayat ini. Dibuji. Wa yu'thiruna ala anfusim walaukana bim khasasa. Mereka lebih mendahulukan orang lain. Walaupun dirinya sangat butuh. Wa mayuqa syuhan nafsihi faulaikahumul mufrihun. Nah setelah itu ayat tadi. Dan orang-orang yang datang setelah sahabat. Artinya tabi'in. Yaqulun. Mereka berdoa. Rabbana kfillana. Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Wala taj'al fi akulubina. Ghillan lilladzina aman. Rabbana innaka raufurim. Jadi tabi'in minta kepada Allah. Jangan ada kedengkian, kebencian kepada generasi sebelumnya sahabat. Sebelum membenci sahabat muslim tanda munafiq. Dan itu yang sangat ditakuti. Apalagi para sahabat dibenci itu nyata-nyata munafiq. Baca doa ini. Hayati secara khusyuk dilenyepan. Terutama pada kalimat. Wala taj'al fi akulubina ghillan lilladzina aman. Jangan kau jadikan di dalam hati kami ghill. Perasaan benci dengki tidak suka kepada sesama. Ini bahaya. Ini baca doa itu. Baca juga dalam doa dari hadith. Umpamanya Allahumma yaa muqallibal qulub sabit qalbi ala diri. Allahumma yaa masyarif alqulub sabit qalbi ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarikal munkarat. Salah satu khairat mencintai sama mu'min. Salah satu munkarat membenci dengki kepada sama mu'min. Baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khair man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah. Berikan kepada jiwa saya kesusiannya. Allahumma ati nafsi taqwa. Berikan ketakwaan kepada hati saya. Wa zakiha. Bersihkan hati saya. Dari penyakit-penyakit. Termasuk penyakit iri, dengki, benci, memusuhi kepada sesama. Berdoa lah kepada Allah. Karena apa? Karena hati kita itu diatur oleh Allah. Kenapa Allah mencampakkan kebencian, kedengkian kepada hati kita? Kepada orang lain? Dengki kepada orang lain? Itu kenapa ada muncul lama kita? Allah yang kasih itu. Kenapa Allah kasih? Sebagai azab, hukuman, sanksi atas dosa dan kesalahan kita sebelumnya. Jadi yang ngatur hati kita, yang membolak balikan hati kita. Allah yang memberi rasa cinta kepada, dalam hati kita kepada sesama muslim. Allah yang memberi kebencian, kedengkian juga Allah. Kalau Allah memberi rasa cinta dalam hati kita kepada sesama umumin. Anugerah Allah kepada kita. Mungkin reward, balasan Allah atas kebaikan, amal, soleh, ibadah yang kita lakukan. Diberi hidayah. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan rasa cinta kepada semua umumin. Kalau kita sudah melakukan dosa, maksiat, kesalahan tertentu, Allah hukum kontan di dunia. Salah satu hukumannya, hatinya dikeraskan. Malas ibadah, semangat, maksiat, salah satu bentuk azabnya. Kenapa ada rasa dengki kepada orang lainnya? Cepat tobat, cepat minta kepada Allah agar hati kita dibersihkan. Minta kepada Allah agar dibalikan hati kita yang tanya buruk menjadi baik. Sebab apa? Sebab hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekendak Allah sesuai dengan sifat hikmah dan adilnya. Ini hadisnya suai riayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya hati-hati semua Bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan hati itu sekehendaknya. Oleh karena itu, cara merubah hati, cara agar hati kita ini dibersihkan dari kotoran, dari noda, dari dosa, dari keburukan, mintalah kepada Allah. Berdoa lah kepada Allah agar Allah menghilangkan keburukan itu termasuk kedengkian. Ya Allah hilangkan kedengkian dalam hati saya. Makanya kata Syahal Uthi bin, Bila engkau melihat Allah menghimpahkan nikmat kepada seseorang, berdoa lah. Apa isi doanya? Ya Allah tambahkan kepada dia nikmat tersebut, tapi berikan kepada saya nikmat yang lebih utama daripada nikmat yang kau berikan kepada dia. Dengkik tidak, tapi kita juga minta diberi yang lebih baik. Jelegir teumpamanya, kawan kita dapat uang sejuta, dikir-kir tak dikipas-kipas. Doa kepada Allah, ya Allah tambahkan uang bagi dia, ya Allah. Asal sejuta jadi sejuta seratus. Tapi berikan kepada saya semiliar, ya Allah. Boleh, boleh silahkan. Itu tidak ada kedengkian. Karena dengkik itu benci sampainya nikmat Allah kepada seorang, itu dengkik. Ini kan kita tidak benci, malah ya Allah tambahkan. Asal sejuta jadi sejuta seratus. Tapi berikan kepada saya semiliar. Tidak masalah. Jadi, poin berapa ini keempat? Cara keempat untuk menghilangkan hasad adalah Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghilangkan hasad itu dalam diri kita. Itu yang keempat. Obat yang kelima adalah Selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesedikit apapun. Syukuri Maka setelah disyukuri Apa yang terjadi? Nikmat itu akan bertambah banyak, bertambah besar. Demikianlah janji Allah. Allah berfirman Kalau kamu bersyukur Aku akan tambah nikmatku Tapi kalau kamu kufur Azabku sangat pedih Sesedikit apapun Jangan diabaikan syukuri Dan itu latihan Untuk mensyukuri nikmat yang lebih besar daripada itu Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil Dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar Itu adalah Hadis Nabi SAW Hadis yang sahih Sebagaimana Syekh Al-Albani Mensahihkan hadis ini Dalam kitab silsirah Al-Hadis Suhihah Di riwayatkan Imam Ahmad Dalam kitab musnadnya Nabi Ali Salatu Salam bersabda Malam yashkuril qalil Lam yashkuril kathir Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil Dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar Jadi sekecil apapun nikmat syukuri Kemudian kita sedang gerah Ngantuk Beristirahat Hiliwir angin Itu nikmat bukan? Nikmat kecil apa besar? Ya tergantung kebutuhan kita Rata-rata kecil itu tidak dianggap nikmat Kalau Aduh enak ya Meninggal hiliwir Lupa kepada siapa yang meniupkan angin itu kepada kita Sehingga kita memperoleh kenikmatan Syukuri Alhamdulillah Itu Allah loh yang ngasih kenikmatan seperti itu Dan kelak akan ditanya Nikmat sekecil apapun Kemudian pasti kalian akan ditanya Pada hari kiamat tentang semua nikmat Nikmat apa saja? Banyak Kebetulan selasa kemarin Untuk dipusdai Kita membahas masalah kiamat besar Masalah hisab Salah satu yang kita bahas adalah Pertanyaan ketika dihisab Salah satu yang ditanya adalah nikmat Nikmat apa saja? Antum hadir nanti Selasa ketiga dipusdai Dibahas Beberapa jenis nikmat yang pasti akan ditanya di akhirat Termasuk nikmat hiliwirna angin Ya Itu akan ditanya Syukuri Syukur dengan hati ini pasti Allah yang ngasih Mengakui Syukur dengan hati adalah mengakui bahwa nikmat ini dari Allah Kedua syukur dengan lisan Alhamdulillah Ketiga Syukur dengan anggota badan Dengan cara menggunakan anggota badan itu untuk beribadah kepada Allah Untuk berbaik, berbuat baik dan beramal sore kepada sama Itu cara mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita Nah kalau setiap diberi nikmat syukur, 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 syukur Dia akan merasa nikmat Allah itu betapa banyak Saya sehari ini berapa puluh kali ya nyebut Alhamdulillahnya Berarti berapa puluh kali nikmat Allah dalam hari ini Yang Allah berikan kepada saya Oh besar banget Belum yang luput dari Alhamdulillah kita itu Nikmatnya tidak bisa dihitung Akhirnya dia selalu bersyukur kepada Allah Dan tidak akan lagi iri dengki hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain Itulah poin yang keberapa Kelima Ke enam Ke tujuh Ke tujuh Ke lapan dan selalu sama nanti pada pertemuan yang akan datang Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis sampai disini aja dulu Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam Insya Allah Dengan lindang dari ciburum ustad Semoga ustad dan kita semua dalam lindang dari Allah subhanahu wa sallam wa sallam Pernah dijelaskan bahwa Rasul pernah bersabda tidak akan terlepas manusia dari tiga Dari hasad kemudian tiara Kalau dihubungkan dengan ada seorang sahabat ketika masuk ke masjid dan rasul menyatakan dia ahli surga Sampai tiga kali Apa Ada seorang sahabat masuk ke masjid kemudian rasul menyatakan Ini ahli surga Sampai tiga kali Kemudian diteliti oleh Ibn Umar kalau dia salah Bahwa salah itu adalah dia tidak hasad Tidak punya rasa hasad Pertanyaan saya ustad Hasad itu memang untuk tingkatan iman yang tinggi bisa dihilangkan Atau dengan tinggi tak bisa dihilangkan sama sekali Jadi hasad itu apakah bisa diupayakan hilang sama siapa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Hadis seri benar Sahabat yang kemudian mematak-matai orang itu Abluh bin Amr bin As Wadiyallahu anhumma Dilihat ibadahnya biasa-biasa aja Malam tidak tahajud, siang tidak saum Hanya kalau malam bangun Lilir kata orang sunnah Zikir Kepada Allah Sampai tidur lagi Tidak ada yang istimewa Pas mau pulang baru dibuka rahasia Tidak ada Amal yang istimewa yang saya lakukan Kecuali Saya tidak punya kebencian kepada semua Itu yang menjadi masalah Itu yang menjadi penyebab Bukan masalah Orang ini dicap ahli surga oleh Nabi S.A.W Ibadahnya Pas-pasan Akhlaqnya mulia Tidak tahajud, tidak saum Tapi pahala Dari kemuliaan akhlaqnya Menyamai ahli tahajud, ahli saum Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W Innal muslimal musaddad Bi husni khuluqihi yudriku darajatas sawwamil qawwam Seorang muslim musaddad Musaddad itu yang pas-pasan tadi Yang tidak istimewa Tapi dengan kebaikan akhlaqnya Dia bisa mencapai derajat ahli tahajud, ahli saum Jadi orang ini tidak punya hasad Nah Pertanyaannya apakah Untuk menghilangkan hasad Hanya bisa diraih oleh orang kualitas imannya seperti itu Atau kita-kita bisa Ya, tadi sudah dikatakan kita-kita bisa Asal Ke lima poin yang tadi dijelaskan itu kita lakukan Tingkatkan iman Yang mana meningkatkan iman? Coba Berdalam tauhid Kenali Allah lebih mendalam Fahami asma dan sifat Allah Pelajari tauhid Pelajari iman Pelajari aqidah Sehingga Menancap kuat Bertambahlah kualitas Kadar iman Nanti dengan sendirinya Akhlaqnya akan mengikuti Menyesuaikan diri dengan Kadar imannya Akmalul mu'minina Imanan Ahasinuhum akhlaqa Orang mu'min Yang paling Sempurna imannya adalah orang mu'min yang paling baik akhlaqnya Iman ini berbanding lurus dengan akhlaq Iman baik, akhlaqnya baik Bisa? Kita-kita? Bisa Tingkatkan saja ilmu Tingkatkan iman Gaul juga Jangan gaul dengan orang-orang yang hasad dan negi Ini salah satu tambahan ya Salah satu cara menghilangkan Hasadlah gaul Dengan orang-orang soleh Orang-orang berilmu Orang-orang yang tidak hasad Orang-orang yang saling mencintai Menyayangi Dan hindarkan bergaul dengan orang-orang yang Tukang hasad Tukang ngerumpi Tukang Bikin haks Tukang bikin Masalah Hindari Jadi Berusahalah kita untuk Menghilangkan hasad Walaupun Kualitas keimanan kita Seperti Yang kita rasakan Bisa insya Allah Dengan cara melakukan Lima poin yang tadi Dijelaskan Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana cara Menggambungkan Mengkompromikan Dalil Quran Hadis yang Seolah bertentangan Pertama Sebaik-baik manusia Adalah orang yang Paling bermanfaat Disintai Allah Kedua Jika kita mengikuti Kebanyakan orang Disaya akan sesat Dan menyesatkan Kedua ini Tidak bertolak belakang Dimana Pertolak belakangnya Sebaik-baik manusia Allah yang Paling bermanfaat Bagi manusia lain Memberi manfaat Menolong Walaupun orang kafir Iya Tolong Binatang juga Iya Menolong orang Jangan lihat Agamanya Jangan lihat Manhajnya Akidahnya Pokoklah Kalau butuh Pertolongan Tolong Jika Raya Nukata Berak Besa Agamamu Apa Ngajinya Dimana Ah Beda Antep Sina Koko Kosehan Gak Boleh Terus yang kedua Jika kita mengikuti Kebanyakan orang Nih saya akan Sesat Dan menyesatkan Gak bertolak Belakang Jadi Berbuat baik Ke semua orang Tidak berarti Mengikuti Kebanyakan orang Enggak Maksud Mengikuti Kebanyakan orang Itu kebiasaan Karakter buruk Kebanyakan orang Diikuti Asal banyak Begitu Mau buruk Mau baik Diikuti Nah itu yang Gak boleh Jadi Tidak ada Pertentangan Antara Dua Keterangan Tadi Malah Saya bingung Dimana Bertolak Belakang Bagaimana Menjawab Atau Menyikapi Teman Yang Menghabiskan Waktunya Hanya Untuk Bekerja Dengan Alasan Kerja Ibadah Sedangkan Ibadah Yang lainnya Luput Seperti Salat Berjamaah Di masjid Mendatangi Majelis Ilmu Dan Ibadah Lain Iya Bekerja Itu adalah Ibadah Benar Dengan Beberapa Syarat Bekerja Itu akan Berpahala Malah Disebut Tolabul Halali Jihadun Mencari Harta Yang halal Alah Jihad Bekerja Bagi Seorang Suami Untuk Menafkahi Anak Isri Adalah Ibadah Yang Bisa Menghapus Banyak Dosa Yang Tidak Terhapus Oleh Ibadah Lain Iya Itu Ibadah Tapi Dengan Syarat Syarat Yang Pertama Jenis Pekerjaannya Halal Syarat Yang Keduanya Betul Diniatkan Untuk Menafkahi Anak Isri Bukan Untuk Senang Senang Sendiri Syarat Yang Ketiganya Nah Ini Tidak Mengabaikan Melalaikan Ibadah Yang Lebih Wajib Tidak Mengabaikan Solat Tidak Mengabaikan Menuntut Ilmu Tidak Mengabaikan Infaq Dan Sodako Hasil Dari Kerjanya Malah Hasil Dari Bekerja Bisa Haram Kalau Dia Bekerja Terus Di saat Dia Wajib Solat Para Ulama Ketika Menjelaskan Bagaimana Kalau Sedang Jumatan Laki-laki Dia Terus Berdagang Pas Marema Pas Atante Pas Marema Dia Tutup Lebah Kalau Jumatan Tutup Lebah Itu Keuntungan Banyak Akhirnya Dia Lebih Meninggalkan Jumatan Karena Lagi Marema Lagi Laku-lakunya Para Ulama Menyatakan Penghasilan Satu Haram Kenapa Karena Melakukan Transaksi Di saat Haram Bertransaksi Inna Allaha Iza Haram Asyyan Haram Ashaman Kalau Allah Mengharamkan Satu Perbuatan Haram Juga Hasil Dari Perbuatan Haram Mencuri Hasil Mencuri Haram Haram Transaksi Riba Hasil Dari Riba Haram Haram Umpamanya Menipu Hasil Dari Menipu Haram Haram Berdagang Ketika Jumatan Bagi Laki Laki Hasil Haram Juga Nah Jadi Kalau Laki Laki Menceng Nafkah Bekerja Dalam Rangka Ibadah Tapi Ibadah Yang Dia Wajibkan Diabaikan Dilanggar Ditinggalkan Dosa Besar Dia Kata Orang Sunda Mahmuro Julang Ngelepaskan Pesing Artinya Memburu Sesuatu Yang Ada Harganya Tapi Dengan Melepaskan Sesuatu Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Yang Dia Buru Dia Buru Harta Tapi Dia Tinggalkan Sholat Dia Buru Dunia Tapi Dia Hancurkan Akhirat Ngapain Betul Bekerja Mencari Nafkah Ibadah Tapi Syarat Tidak Boleh Mengabaikan Ibadah Yang Jauh Lebih Wajib Daripada Mencari Harpa Bekerja Mahjam Jaman Sholat Maksumah Memenitannya Terkait Hadis Dan Ketahui Sebaik Baik Amal Kalian Adalah Sholat Sedangkan Di hadis Lain Disebutkan Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Bagaimana Mengkompromikan Dua Hadis Ini Iya Bukan Masih 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 Waktunya Itu Tidak Afdol Dosa Karena Masuk Sahun Salah Satu Sahun Itu Menunda Waktu Dari Awal Waktu Tanpa Tanpa Uzur Dosa Dia Jadi Maksudnya As Solatu Fi Awali Wakti Solat Di Awal Waktu Itu Amal Yang Paling Afdol Nah Hadis Manusia Yang Perbaik Yang Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Yang Lain Tidak Bertolak Belakang Mana Yang Lebih Afdol Amal Khosir Atau Amal Muta'anti Amal Khosir Itu Amal Yang Hanya Bermanfaat Bagi Diri Seperti Solat Seperti Sawum Itu Khosir Seperti Membaca Al-Quran Seperti Zikir Itu Khosir Sebab Manfaatnya Untuk Diri Sendiri Amal Muta'anti Amal Untuk Orang Lain Mana Yang Lebih Utama Khosir Atau Muta'anti Dirinci Oleh Para Ulama Secara Umum Amal Muta'anti Lebih Bagus Karena Manfaatnya Bagi Orang Lain Dan Kadang-kadang Amal Muta'anti Itu Jariah Pahalanya Mengalir Terus Kalau Amal Khosir Solat Hanya Selama Solat Beres Solat Assalamualaikum Habis Pahalanya Tidak Ngalir Terus Sawum Juga Begitu Baca Quran Juga Begitu Selama Diamalkan Dapat Pahala Beres Amalkan Tidak Dapat Pahala Tapi Kalau Amalan Muta'anti Muta'anti Ini Kita Nyumbang Masjid Nyumbang Untuk Kepentingan Umum Ngalir Terus Pahalanya Walaupun Orang Yang Sudah Mati Nah Secara Umum Begitu Tapi Secara Khusus Kalau Berdatang Waktunya Untuk Solat Solat Fardu Maka Solat Fardu Di Waktu Itu Lebih Utama Daripada Menyumbang Daripada Menolong Orang Karena Itu Waktu Yang Diwajibkan Untuk Solat Fardu Ketika Adhan Berkumandang Ada Umpamai Orang Butuh Pertolong Tolong Dulu Akhirnya Kelewat Solatnya Dosa Dia Menolong Orang Itu Bisa Ditunda Seusih Solat Jadi Ketika Datang Waktu Solat Maka Melakukan Amal Khosir Berupa Solat Di Waktu Itu Lebih Utama Daripada Amal Muta'anti Nah Yang Dimaksud Amal Khosir Yang Dianggap Lebih Baik Amal Muta'anti Daripada Amal Khosir Amal Amalan Yang Solat Sunat Maka Imam Syafi'i Menyatakan Kata Beliau Berfikir Belajar Tentang Ilmu Sesaat Itu Lebih Baik Dan Lebih Aku Sukai Daripada Solat Seribu Ruka Maksudnya Solat Sunat Kalau Ada Solat Sunat Seribu Ruka Kan Ini Gak Ada Solat Apa Itu Ketika Imam Syafi'i Berkunjung Ke Imam Ahmad Malamnya Tidak Tahajud Alhamun Sehingga Ada Ini Fikiran Sampai Subuh Gak Tahajud Ditanya Kenapa Gak Tahajud Boleh Menyatakan Ini Tafakartu Filhadith Tadi malam Saya berfikir Tentang Satu Hadith Terus Kata Beliau Setelah Aku Berfikir Tentang Hadith Itu Aku Bisa Beristimbah Dan Mengambil Lebih Dari Seribu Faidah Dari Hadith Lalu Beliau Menyatakan Berbelajar ilmu Walaupun Hanya Sesaat Lebih Aku Sukai Daripada Solat Sunat Sekalipun Seribu Rokat Kenapa Karena Solat Sunat Walaupun Khushu Sesuai Sunnah Ihlas Walaupun Seribu Rokat Itu Pahalanya Hanya Selama Solat Dari Solat Putus Pahala Tapi Kalau Ilmu Ketika Belajar Dapat Pahala Ketika Mengamalkannya Dapat Pahala Ketika Mengajarkannya Dapat Pahala Setelah Diamati Ilmunya Masih Diamalkan Oleh Orang Yang Masih Hidup Pahalanya Ngalir Terus Sebanyak Apa Pahala Yang Mengalir Kepada Imam Syafi'i Di Alam Kuburnya Coba Dari Kitab-kitabnya Dari Ilmu-ilmu Yang Diajarkannya Sampai Sekarang Sampai Entah Kapan Menjelang Kiamat Terus Ngalir Pahalanya Nah Itu Yang Menyebabkan Amal Mutaddi Lebih Utama Daripada Amal Kasir Maksudnya Amal Kasir Yang Sunnah Tapi Ketika Datang Waktu Solat Fardu Maka Tidak Ada Yang Lebih Utama Daripada Solat Fardu Di Saat Itu Ketika Belajar Nong Adhan Sudah Berhenti Dulu Adhan Dulu Solat Dulu Nanti Lanjut Lagi Ngaji Jika Masih Sedang Marah Masih Dendam Gimana Caranya Pertama Cepat Cepat Ta'awud Karena Marah Itu Dari Syaitan Cepat Ta'awud Dengan Mengatakan A'udhu Billahi Minha Syaitan Tapi Baris Dihayati Ya Allah Aku Berlindung Kepara Engkau Dari Godaan Syaitan Atau Dengan Nafad Lainnya Yang Intinya Minta Perlindungan Rabbi A'udhu Bika Minha Mazzati Syaitin Wa A'udhu Bika Rabbi Ayyah Gurun Atau Dengan Kalimat Yang Seperti Itu Ada Dua Orang Saling Bertengkar Berantem Di Hadapan Rasul Sallallahu Sallam Sampai Memerah Wajahnya Suaranya Meninggi Saking Marah Kata Nabi Sallallahu Sallam Inni La A'lamu Kalimatan Lau Kualaha Ladahaba Ma Yajid Aku Tahu Satu Kalimat Apabila Dikatakan oleh Orang yang Marah itu Hilang Kemarahan Lalu Lau Kuala A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Sanya Dia Mengatakan A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Cetanya Kabur Itu Ini yang Pertama Kedua Kedua Ubah Posisi Kalau Tadi Ketika Marah Dia lagi Berdiri Cobalah Duduk Kalau Duduk Masih Marah Cobalah Berbaring Kalau Berbaring Masih Marah Cobalah Merem Kenapa Para Ulama Menjelaskan Karena Marah Ketika Marah Biasanya Orang Menyerang Kalau Dalam Posisi Berdiri Marah Menyerang Itu Bisa Lebih Cepat Tapi Kalau Ketika Berbaring Menyerang Kan Kurus Ngori Yat Dulunya Akhirnya Selamat Dua Duanya Itu Yang Kedua Ya Yang Kedua Yang Ketiga Setelah Merubah Posisi Coba Berwudu Kalau Umpamanya Setelah Berbaring Merem Malah Tambah Kebayang Bayang Pikas Sebelina Itajal Cobalah Berwudu Kemudian Sholat Memang Ada Hadis Bahwa Apa Namanya Sesungguhnya Marah itu Dari Api Dan Api Dipadamkan Dengan Air Maka Salah Seorang Diantara Kalian Marah Hadis Ini Zaa'is Tapi Para Ulama Tetap Menghancurkan Karena Apa Karena Tidak Ada Yang Lebih Bisa Merdam Kemarahan Dibanding Wudu Dan Sholat Marah Itu Adalah Sangsi Allah Kepada Seseorang Akibat Akibat Dosanya Dan Dosa Bisa Gugur Oleh Salah Satunya Wudu Ketika Hari Kamis Dua Pekan Yang Lalu Kita Membahas Beberapa Cara Meraih Ampunan Allah Adalah Semua Hal Yang Berkaitan Dengan Sholat Wudu Itu Mengugurkan Sholat Melangkahkan Kaki Kek Mesin Mengugurkan Sholat Mengugurkan Dosa Melangkahkan Kaki Kek Mesin Mengugurkan Dosa Masuk Mesin Sholat Mengugurkan Dosa Sholat Mengugurkan Dosa Dengan Jumlah Yang Lebih Banyak Zikir Mengugurkan Dosa Dan Seterusnya Begitu Maka Ketika Dosa Berguguran Allah Mengurangi Mencabut Adab Tersebut Itulah Beberapa Cara Agar Marah Kita Ini Bisa Redak Bisa Turun Jika Kita Terkena Hasad Bagaimana Cara Mengobatinya Kan Itu Materi Kita Yang Kita Bahas Tadi Itu Baru Hadir Gitu Usain Mohon Penjelasan Bila Suami Telat Membangunkan Istri Untuk Sholat Subuh Sebelum Berangkat Ke Masjid Membangunkannya Setelah pulang Dari Masjid Apa Salah Tindakan Suami Itu Istrinya Itu Haruslah Dia Gore Jag Ya Tidak Harus Dibangunkan Bangun Masing-masing Jam Tiga Minimal Sebelum Adhan Subuh Sudah Bangun Salah Satu Bangun Yang lain Bangunkan Juga Ini Mungkin Istri Ngelaporkan Suaminya Begitu Coba Introspeksi Kenapa Suaminya Tidak Membangunkan Sebelum Kemesin Ada Banyak Kemungkinan Kemungkinan Pertama Males Setiap Dibangunkan Ngambak Ketunduh Tunduh Ngimpi Indah Hanya Dibangun Jadi Akhirnya Males lagi Tapi Sian Dosa Pulang Dari Mesin Masih Belum Juga Bangun Dibangunkan Baik Ketibatan Dosa Mungkin Gitu Makanya Istri Jangan Lebih Telat Daripada Suami Suami Jangan Lebih Telat Dari Istri Balap Balap Siapa Yang Lebih Dahulu Bangun Bangunkan Yang Lain Kerjasama Ta'awun Alal Biri Wattakwa Mohon penjelasan Apa hukumnya Laki-laki Merabut Panjang Apakah Diperbolehkan Dalam Agama Islam Panjangnya Segimana Nabi Solusen Pernah Sebahu Kalau Panjang Sebahu Masih Menunjukkan Ciri khas Dibedakan Dia bisa Laki-laki Tidak ada Seorang pun Yang menyangka Itu wanita Tidak masalah Lebih dari Sebahu Apalagi Diuntun Diikat Seperti Wanita Tashabuh Maka Tidak Boleh Ya Itu saja Kalau kita Ada rasa Iri Karena Misalnya Dia dapat Rumah Dengan Cara yang Salah Karena Pakai KPR Atau Misal Dapat Proyek Karena Pakai Riswah Ada Rasa Iri Karena Kita tahu Cara Yang Dia pakai Salah Padahal Dia tahu Bahwa Itu Salah Jadi Kalau Lagi Ngobrol Soal KPR Misalnya Suka Males Dengarnya Atau Pengen Pergi Apakah Itu Termasuk Hasad Membenci Kemaksiatan Bukan Hasad Dan Kalau Males Dengar Dengar Masalah Riba Masalah Riswah Ya Bagus Ada Orang Ngomongin Riba Ngomongin Riswah Kita Pergi Ya Bagus Berarti Kita Tidak Ingin Terlibat Di Dalam Dosa Kenapa Saya Selalu Merasa Benci Dengan Orang Yang Mendolimi Saya Wajar Bagaimana Cara Mengebatinya Karena Kesakit Hatian Itu Selalu Ada Dalam Hati Saya Mengingat Perlakuan Dan Kata-kata Yang Selalu Zolim Iya Sering Saya Bahas Sebenarnya Kalau ada Orang Zolim Kepada Kita Itu Kita Untung Dia Rugi Dia Dibayar Kontan Oleh Allah Di Adab Kontan Saat Itu Juga Di Dunia Belum Di Alam Barzah Dan Di Akhirat Di Dunia Sudah Kontan Dibalas Kita Untung Dia Rugi Apa Untungnya Kita Dengan Kedoliman Dia Dosa Kita Gugur Pindah Ke Dia Dengan Kedoliman Dia Dan Kita Tetap Bersabar Pahala Kita Nambah Pahala Dia Berkurang Pahala Dia Di Offer Ke Kita Dengan Kedoliman Dia Kepada Kita Kemuliaan Kita Ini Naik Kata Rasul Sallallahu Sallam Ma Dholima Abdun Madlamatan Fasobaru Alayha Illa Apa Namanya Illa Zadallahu Izzan Tidaklah Seorang Hamba Didholimi Oleh Sebuah Kedoliman Lalu Dia Sabar Atas Kedoliman Itu Kecuali Allah Akan Angkat Tambah Kemuliaan Orang Itu Kemuliaan Orang Yang Didholimi Terangkat Terus Doa Orang Yang Didholimi Itu Makbul Da'watul Madhu Mustajabatun Wainkana Fajir Doa Orang Yang Didholimi Itu Mustajab Walaupun Dia orang Durhaka Tapi Didholimi Doanya Makbul Coba Kita Sebagai Orang Yang Didholimi Dengan Kedolimannya Dosa Berkurang Pahala Nambah Kemuliaan Di mata Allah Dan Manusia Meningkat Kemudian Doa Kita Makbul Dan Banyak Lagi Yang Lain Sementara Si pelaku Kedholiman Dosanya Nambah Pahalanya Berkurang Dan Kehinaan Akan Nambah Nambah Rendah Nambah Hina Dan Kalau Kita Mendoakan Keburukan Kepada Dia Pasti Kena Itu Jadi Siapa Yang Untung Siapa Yang Rugi Kita Yang Untung Dia Yang Rugi Orang Yang Zolim Kepada Kita Sama Dengan Sini Dosa Kamu Saya Ambil Nih Pahala Saya Untuk Kamu Baik Nga Itu Orang Baik Ngasih Pahala Ngambil Dosa Kita Jadi Kalau Yang Dizolimi Lebih Untung Daripada Yang Mendolimi Apa Yang Menjadi Alasan Kita Sedih Dan Sakit Hati Senyum Saja Sudah Duh Pahala Nama Dosa Ditransfer Pindah Kesana Kalau Dosa Bungklekan Bungklekan Itu Apa Terlihat Kelihatan Pindahnya Dari Kita Ke Dia Pahala Dia Kalau Terlihat Over Jadi Gitu Pas Pas Lingsingan Jalan Antara Dosa Dan Pahala Kita Yang Untung Nah Mengingat Hal Ini Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Sakit Hati Atau Untuk Sedih Karena Didolimi Oleh Orang Ya Ya Mohon Maaf Tidak Semua Pertanyaan Terjawab Karena Terbatasnya Waktu Cukup Ya Sampai Disini Insya Allah Kita Jumpa Kembali Sepekan Yang Akan Datang Sabtu Ya Kira-kira Subhanakallahum Bihamdik Syahadu Anla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaikum Alhamdulillah Rabbil Adamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh